Kelompok Hezbollah Lebanon mengumumkan telah mengincar pangkala militer Israel di dekat perbatasan daerah. Hal itu menyusul adanya serangan yang dilancarkan Israel ke selatan Lebanon. Hezbollah tak main-main akan merudal pangkala militer tersebut. Kabar itu disampaikan oleh Hezbollah pada Rabu 11 Oktober 2023. Melalui pernyataannya, kelompok itu menegaskan komitmennya untuk memberikan respon tegas terhadap agresi Israel terhadap Lebanon. Sebab dalam serangan Israel pada Senin kemarin mengakibatkan hilangnya sebagian anggota Hezbollah. Lebih lanjut, Hezbollah menyebut bahwa mereka meluncurkan rudal yang tepat mengenai cara dahdeka daerah. Serangan itu pun mengakibatkan banyak korban jiwa di antara pasukan Israel baik tewas dan terluka. Diketahui sebelumnya, militer Israel melakukan tembakan artileri ke Lebanon selatan. Serangan itu diluncurkan tak lama setelah dua roket ditembakkan dari wilayah Lebanon ke kota-kota Israel Utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengumumkan bahkan pihaknya melakukan serangan di Lebanon sebagai respon terhadap penembakan rudal antitank yang ditujukan ke wilayahnya. Tiga orang terluka akibat pemboman Israel pada Rabu pagi di desa-desa dan kota-kota selatan Lebanon yang menghancurkan properti dan lahan pertanian. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!